di balik bayang-bayang dunia tersembunyi klan-klan ninja terakhir yang masih mempertahankan tradisi kuno mereka di dunia modern di antara mereka terdapat dua klan yang paling ditakuti klan tawara dan klan fuma klan tawara dikenal sebagai penjaga keseimbangan selalu berada di garis depan dalam melawan ancaman dari kelompok-kelompok berbahaya di sisi lain, klan fuma adalah bayangan gelap yang mengintai dalam setiap sudut, terkenal dengan taktik licik dan tanpa ampun ketika dunia mengira para ninja hanya tinggal dalam legenda kedua klan ini terus bertarung dalam pertempuran rahasia mempertaruhkan nyawa demi kehormatan dendam dan takdir yang terjalin dalam darah mereka suatu hari terjadi konflik antara dua klan ini berawal dari keluarga tawara yang sedang menjalankan misi berbahaya dari organisasi Biru Manajemen Ninja Biru Manajemen Ninja adalah sebuah badan milik pemerintah yang menggunakan jasa para ninja dalam menyelesaikan masalah-masalah negara yang tak bisa ditangani oleh keamanan biasa organisasi ini menyamarkan diri mereka sebagai organisasi budaya pemerintahan saat itu Biru Manajemen Ninja memberitakan klan ninja tawara untuk menjalankan misi menyelamatkan seorang calon gubernur bernama Toko Mukai dari para ninja klan fuma yang menculiknya lalu klan ninja tawara berjuang dalam misi tersebut terlihat dua ninja muda dari klan tawara bernama Gaku dan Haru melawan para ninja klan fuma disana Haru berhadapan dengan seorang ninja kuat dari klan fuma yang memakai topeng saat itu Haru dapat mengalahkannya namun ninja dari klan fuma tersebut memohon kepada Haru agar tidak dibunuh dikarakan rasa keadilan dan asas kebaikan yang tinggi Haru kemudian membiarkan ninja klan fuma tersebut hidup namun kenaifan Haru harus dibayar mahal dikarakan setelah ninja klan fuma itu dibiarkan hidup oleh Haru dia malah menyerang Gaku dia menusuk Gaku dari belakang dan membuat Gaku terdorong jatuh ke laut kejerobohan Haru membuatnya malah kehilangan kakak tercintanya keberadaan Gaku tak bisa ditemukan setelah itu hidup atau mati Gaku tak ada yang tahu kematian Gaku membuat ninja klan tawara sangat marah mereka lalu mengamuk dan membantai semua ninja klan fuma walau jumlah ninja klan tawara lebih sedikit namun mereka dapat membantai seluruh ninja klan fuma setelah kejadian tersebut klan fuma tidak terlihat lagi kemunculannya sementara itu para ninja klan tawara menyembunyikan diri mereka dalam-dalam dari dunia luar tak lagi melakukan misi berbahaya setelah kejadian tersebut juga sedikit besar merubah cara pandang Haru terhadap orang lain dia menjadi sesuatu yang dingin dan tak ingin langsung percaya lagi kepada orang lain setelah itu setelah tragedi kematian Gaku klan ninja tawara memutuskan hubungan dengan organisasi biru manajemen ninja klan ninja tawara memutuskan hidup seperti orang biasa dan tak mau ikut campur dalam misi dan pertikaian lagi dan setelah tragedi itu juga hubungan keluarga ninja tawara yang dulunya penuh dengan keceriaan kini seolah berubah drastis 6 tahun telah berlalu Haru kini menjalani hari-harinya seperti biasa dia sekarang bekerja sebagai salah satu karyawan sebuah produk minuman dia menjalani pekerjaannya sambil menyembunjikan jati dirinya sebagai seorang ninja walaupun Haru terus menyembunjikan jati dirinya sebagai seorang ninja namun dalam kesehariannya dalam bekerja Haru tak bisa lepas dari menggunakan keterampilan ninjanya yang membuat rakan kerjanya terkesima dan penasaran siapa sebenarnya Haru setelah menyelesaikan kerjaannya Haru kemudian mampir ke kedai makan yang biasanya dia kunjungi disanalah Haru bertemu dengan seorang gadis Haru sering melihat gadis tersebut di kedai itu gadis tersebut kemudian mencoba mengajak bicara Haru diketahui Haru dan gadis tersebut bertemu berapa kali di kedai itu gadis itu bernama Karen kehadiran Karen membuat Haru yang dulunya tertutup dan terlihat dingin kini mulai membuka diri terlihat Karen dan Haru mengobrol tentang pekerjaan dan keseharian mereka saat mereka bertemu di kedai tersebut lampet laun muncul perasaan suka Haru terhadap Karen hingga pada hari itu Haru ingin memberanikan diri mengajak Karen untuk berkencan namun sebelum Haru sempat mengatanya Karen mendapatkan panggilan telepon sehingga dia kemudian pergi diketahui Karen dihubungi oleh atasannya mengenai kasus keracunan masal di kapal pesiar yang memakan banyak korban ternyata Karen adalah seorang jurnalis dan sepertinya Haru belum tahu fakta tersebut Karen kemudian segera pergi ke tempat kejadian perkara dimana kasus keracunan masal itu telah terjadi di TKP juga ada orang-orang dari Biru Manajemen Ninja yaitu orang yang bernama Hamashima dan asistennya bernama Oki keesokan harinya Haru pulang ke rumah disana Haru bertemu dengan adiknya yang paling bungsu bernama Riku dan neneknya yang bernama Taki Tawara sama seperti orang-orang dewasa di keluarga Tawara nenek Taki juga seorang ninja nenek Taki menunjukkan keahliannya berpindah tempat dengan cepat membuat Riku terpukau dan sedikit kebingungan di rumah tersebut juga ada ibu Haru bernama Yoko terlihat Yoko masih sering memandangi foto Gaku dengan kesedihan karena belum bisa menerima kepergian Gaku disana juga hadir adik perempuan Haru bernama Nagi kemudian berita tentang barang hilang dari museum muncul di TV dalam berita tersebut tingkah sang pencuri sangat aneh karena barang-barang yang dicuri pasti akan kembali 3 hari kemudian saat melihat berita tersebut Nagi tersenyum karena dialah yang melakukan pencurian itu sebenarnya sama seperti Haru seluruh keluarga Tawara di rumah tersebut dilarang menunjukkan keahlian ninja terlebih pada dunia luar namun Nagi masih membandel dia diam-diam menggunakan keahlian ninjanya untuk kecehilannya dan kepuasannya sendiri kemudian terlihat Haru makan bersama dengan keluarganya walau mereka masih sering makan bersama namun keceriaan dan kehangatan keluarga yang dulu ada kini sudah jauh berbeda kemudian datanglah seorang pria bernama Sochi Tawara yang mematikan TV dia adalah ayah dari Haru Sochi berkata setelah makan dia akan mengajak Haru untuk pergi ke pabrik sake Sochi berharap Haru dapat menjadi penerus bisnis sake diketahui bisnis itu adalah bisnis keluarga Tawara sekaligus kedok dalam menyebutkan identitas keluarga Tawara sebagai keluarga ninja namun terlihat jelas di wajah Haru bahwa dia tidak tertarik meneruskan bisnis itu saat Haru dan Sochi bersiap pergi Riku bertanya kenapa dirinya saja yang tak bisa mempunyai keterampilan ninja dia bingung apakah dia ini anak penguat atau anak adopsi mendengar perkataan Riku tersebut semuanya tersenyum dan tertawa walau kehilangan Haku masih meninggalkan Lukasa di keluarga ini namun mereka terobati dengan tingkah lucu Riku sehari-hari setelah selesai makan Yoko keluar rumah untuk melihat genteng yang bocor Yoko ingin memperbaikinya sendiri dan karena malas menggunakan tangga dia pun melompat ke atas rumah menggunakan keahlian ninja Soichi yang melihatnya menegur Yoko Soichi berharap Yoko tak melakukannya lagi karena Soichi ingin keluarganya menjadi keluarga yang normal seperti keluarga orang biasa di saat itulah Soichi melihat burung merpati yang datang ke rumahnya terlihat dia langsung mengusirnya karena Soichi menyadari itu adalah merpati pembawa pesan Soichi menduga itu berisi urusan misi ninja Soichi tak ingin keluarganya terserat lagi dalam bahaya pertempuran antara klan ninja besoknya terlihat Soichi pergi menuju pabrik sake-nya setibinya di lokasi manajer pabrik ingin berhenti karena pabrik sake-nya sudah terancam bangkrut manajer pabrik menyarankan Soichi untuk menerima subsidi pemerintah saja namun Soichi masih keras kepala dia tak mau menerimanya karena dia tak ingin berurusan lagi dengan pemerintah tak berselang lama kemudian datang orang-orang dari Biru Manajemen Ninja mereka ternyata adalah Hamba Shima dan Oki dan ternyata merepati yang berada di rumah keluarga Tawara adalah kiriman dari Biru Manajemen Ninja tujuan Hamba Shima mendatangi Soichi adalah untuk meminta bantuan Soichi untuk mau menjalankan misi ninja lagi karena Biru Manajemen Ninja menduga kasus keracunan masal di kapal persiar itu adalah olah para ninja kriminal Hamba Shima khawatir klan ninja Fuma kembali beraksi mendengar hal itu Soichi langsung menolak permintaan Biru Manajemen Ninja Soichi berkata klan Fuma sudah dihancurkan 6 tahun lalu dan Soichi juga menegaskan dia dan keluarga Tawara sudah berhenti menjadi seorang ninja dan ingin hidup normal setelah mendengar penolakan Soichi Hamba Shima masih terus memaksa Hamba Shima berkata dia bisa membantu pabrik sake milik Soichi yang akan bangkrut dan Hamba Shima berkata jika Soichi menolak hal itu akan membuat pabrik sake milik Soichi merugi dan mendihang gaku pasti akan sedih mendengar perkataan Hamba Shima Soichi menjadi emosi Soichi memperingatkan Hamba Shima agar tidak menyebut nama Gaku lagi atau dia tidak akan segar-segar membunuh Hamba Shima langsung sementara itu di tempat lain terlihat Nagi mengunjungi museum bersama temannya yang bernama Kiyotani terlihat Nagi sangat senang melihat koleksi bareng baru yang hari itu dibamerkan di museum saat Nagi sedang melihat-melihat koleksi di museum tiba-tiba Kiyotani menyatakan perasaannya kepada Nagi sayangnya Nagi langsung menolak perasaan Kiyotani bukan berarti Nagi tak ada perasaan sama sekali dengan Kiyotani akan tetapi karena dalam peraturan di dunia ninja dilarang berpacaran dengan sebarang orang itu untuk menjaga kerahasiaan selain dilarang berpacaran klan ninja tawara juga dilarang memakan daging karena makanan yang berasal dari daging bisa menghasilkan aroma yang kuat pada tubuh yang bisa membuat seorang ninja lebih mudah terdeteksi oleh musuh pada malam harinya terlihat Nagi menyelinap secara diam-diam ke museum untuk mengambil barang koleksi museum terbaru yang tadi siang dia lihat seperti biasa aksi Nagi tersebut nampak lancar tanpa ada satu kesalahan sedikitpun pihak kepolisian yang mendengar adanya pencurian di museum segera datang ke museum untuk menyelidiki kasus pencurian yang terjadi saat para polisi tiba disitu terdapat pesan bahwa barangnya akan dikembalikan dalam waktu tiga hari hal itu membuat polisi menduga bahwa pelakunya adalah orang yang sama dengan pencuri yang muncul beberapa hari yang lalu polisi tersebut terlihat malas mengusutnya karena barang yang dicuri pasti akan dikembalikan lagi setelah setelah saya melakukan aksinya Nagi pulang ke rumah dengan mengedap-engedap melalui atap tiba-tiba Nagi teringat kenangannya bersama Gaku dahulu Gaku selalu memuji Nagi pesan Gaku selalu terngiang di benak Nagi tentang yang terpenting adalah mengembalikan tanpa ketahuan karena seorang ninja bagaikan sebuah bayangan kedekatan Nagi dengan Gaku itulah salah satu sebab Nagi melakukan aksi pencurian yang unik ini namun aksi kali ini membuat tali kait ninja Nagi rusak sehingga dia membuka laptopnya dan membeli tali gantung ninja segera kemudian Nagi memfoto dirinya dan mengunggahnya ke instagram hal tersebut adalah cara merayakan keberhasilannya sementara itu di tempat lain Haru sedang bekerja mengisi minuman kalen di mesin minuman saat itulah dia ditanyai oleh rekan kerjanya mengenai pabrik sake milik keluarga tawara rekan Haru berpikir Haru pasti senang bisa minum sake sesukanya Haru menjawab tak tertarik meneruskan bisnis pabrik sake milik keluarganya dia lebih senang dengan pekerjaannya sekarang setelah selesai dengan pekerjaannya Haru segera masuk ke mobil untuk tugas selanjutnya namun saat Haru akan masuk ke dalam mobilnya sosok misterius bertopeng melempar kaleng bekas ke arahnya dari atas dan sosok misterius itu kemudian menghilang seperti asap hal itu mengagitkan Haru dan Haru langsung teringat dengan masa lalunya tentang perang melawan ninja klan Fuma dan kematian Gago setelah selesai dengan pekerjaannya seperti biasa Haru pergi ke kedai favoritnya disana sudah ada Karen terlihat Karen kemudian menyapa Haru seolah-olah Karen sudah menunggu Haru sejak tadi di tengah-tengah Haru menikmati makanannya tiba-tiba Haru dibuat terkejut karena tiba-tiba Karen berkata ingin mengajak Haru jalan bersama besok tak hanya itu Karen juga meminta Haru untuk saling bertukar nomor handphone Karen berkata akan menghubungi Haru nanti sontak hal itu membuat Haru grogi sekaligus sangat senang dia masih tak percaya dengan hal yang barusan terjadi namun di tengah-tengah kegembiraan itu tiba-tiba Haru ditemui oleh Hamashima Hamashima langsung memperingatkan Haru tentang larangan klan ninja yang tidak boleh berhubungan dengan orang luar mendengar kata-kata dari Hamashima tersebut membuat Haru tersinggung dan ingin pergi dari hadapan Hamashima namun Hamashima menghentikan Haru dan kemudian memperintahukan bahwa gadis yang bernama Karen yang sering Haru temui mungkin saja berbahaya Hamashima menunjukkan foto Karen yang ternyata Karen adalah seorang wartawan dan jurnalis sebagai seorang ninja Karen yang seorang jurnalis bisa sangat berbahaya karena identitas Haru sebagai ninja bisa saja terekspos ke dunia luar Hamashima berkata dia bersedia mencarikan gadis yang lebih layak dan lebih dari Karen untuk Haru jika Haru ingin tapi Haru mengabaikan Hamashima dan langsung pergi setibanya Haru di rumah Soji mencoba membucuk Haru untuk mengambil alih pabrik sake keluarga Tawara namun Haru menolak Haru merasa pabrik sake itu tidak cocok untuknya Soji yang merasa bisnis itu adalah warisan turun-temurun memohon kepada Haru untuk mempertimbangkannya terutama karena sekarang Haru adalah putra tertua keluarga Tawara namun Haru tetap menolak setelah Haru sampai di kamarnya Haru terus memikirkan perkataan Hamashima yang menyarankannya untuk tidak berhubungan dengan Karen namun sepertinya Haru tidak mengindahkan perkataan Hamashima karena Haru sudah terlanjur jatuh hati pada Karen esok pagi pun tiba hari ini adalah rencana Haru dan Karen akan jalan bersama terlihat Haru sudah melihat dan mengawasi Karen dari kejauhan namun tiba-tiba Haru mendapatkan pesan dari Karen yang mengatakan bahwa dia tidak dapat bertemu dengan Haru hari ini nampak Haru melihat Karen ada sesuatu yang mendadak Haru kemudian diam-diam mengikuti Karen yang masuk ke sebuah klub di Tokyo di dalam klub tersebut orang-orang di dalamnya semuanya memakai topeng terlihat Haru terus mengawasi Karen tanpa sepangkat tahuan Karen nampak seorang pria bertopeng kemudian menemui Karen ternyata alasan Karen membatalkan janjinya dengan Haru dan bertemu dengan pria ini adalah karena Karen mendapatkan kabar bahwa pria ini bisa memberikan informasi penting berkaitan kasus keracunan dan kematian masal di kapal pesiar tempoh hari pria itu memberitahu Karen bahwasannya ada satu korban yang selamat yang mungkin adalah pelakunya dan yang dicurigai sebagai pelaku di kapal tersebut adalah dengan ciri-ciri membawa bunga berwarna kuning sayangnya sebelum pria itu bisa memberitahu Karen lebih lanjut tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menyerang dan membunuh pria itu menyaksikan pria yang dihadapannya terbunuh Karen seketika kaget dan histeris ketakutan si pembunuh tak berhenti cukup sampai di situ pandangannya segera beralih kepada Karen dan bersiap untuk menyerang Karen beruntungnya Haru yang sejak tadi mengawasi Karen segera datang untuk melindungi Karen pertarungan pun terjadi antara Haru dan si pembunuh misterius itu dalam pertarungan itu Haru berhasil menaklukkan si pembunuh misterius namun suasana di klub terlanjur menjadi kajang dan membuat panik semua orang di sana Karen yang seorang jurnalis tak bisa diam begitu saja dia kemudian ingin mengambil gambar untuk mendapatkan bukti dan petunjuk akan tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Haru namun sekilas mata Karen dan Haru saling bertatap sontak Karen merasa sangat familiar dengan sorot mata yang dia lihat saat itu di tengah kekacauan klub tersebut si pembunuh misterius itu malah bisa melarikan diri di tempat lain Yoko ditemui oleh Hamashima setelah Hamashima gagal membujuk Shoichi dan gagal mendekati Haru untuk menerima misi dari biru manajemen ninja sekarang Hamashima akan mencoba membujuk Yoko Hamashima kemudian berkata kepada Yoko bahwa biru manajemen ninja ingin Yoko melakukan sesuatu Hamashima menjanjikan dengan bayaran yang tinggi sama seperti enam tahun yang lalu dikarakan kondisi ekonomi keluarga tawaran yang sedang sulit pabrik sake yang butuh suntikan dana dan banyak sudut rumah yang harus diperbaiki akhirnya Yoko menerima tawaran dari Hamashima sementara itu Nagi terlihat berlatih kebukaran fisik di atap rumahnya tiba-tiba ponselnya berbunyi notifikasi Nagi melihatnya ternyata dia mendapatkan satu pengikut baru di Instagram Nagi kemudian melihat Instagramnya dan mendapatkan seseorang bernama Ninja X mengirimnya dia pesan dia bertanya-tanya apakah orang ini seorang ninja pesan lainnya kemudian masuk pesan-pesan itu terdengar seperti apa yang pernah Gaku katakan kepada Nagi dahulu Nagi menjadi sangat penasaran siapakah Ninja X ini apakah dia Gaku besok paginya Riku pergi ke karya wisata dengan teman-teman sekolahnya ke sebuah kastil di kota Odawara guru mereka menjelaskan bahwa kota tersebut dulu dikuasai oleh klan Ehujo dan didukung oleh klan Ninja Fuma disana Riku terkesima dengan penampilan para cosplayer ninja yang melakukan antraksi pertarungan guru Riku juga menjelaskan bahwa klan Fuma dipimpin oleh Fuma Kotaro dan mereka memiliki musuh dari klan Hattori Fuma dan Hattori adalah musuh pebuyutan yang sering berperang Riku sangat atosias mendengar penjelasan gurunya dan dia malah berpendapat bahwa ninja Fuma lebih keren dan lebih menyukai klan ninja Fuma setelah itu terlihat keluarga Tawara makan bersama di sisi makan bersama itu anggota keluarga yang hadir dibuat terkejut karena Yoko berkata bahwa dia akan bekerja sampingan Soichi selaku suami Yoko menolak untuk memberikan izin namun nenek Taki langsung menegur Soichi nenek Taki menyalahkan Soichi atas kesulitan keluarga Tawara saat ini nenek Taki kemudian meminta Soichi untuk membiarkan Yoko untuk bekerja pada akhirnya Soichi mengizinkan Yoko untuk bekerja makan sekeluarga ini pun dilanjutkan di saat itu Riku dengan semangat menceritakan karya wisatanya tentang kehebatan ninja klan Fuma yang membuat seluruh anggota keluarga Tawara tiba-tiba terdiam nenek Taki segera menenangkan Riku mengingatkan Riku bahwa jika Riku ingin menjadi seorang ninja Riku tak boleh membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan tentang ninja karena hal itu akan menarik perhatian musuh ternyata klan Tawara sebenarnya ada nama lain dari klan Hattori di tempat berbeda setelah Haru selesai bekerja Haru langsung menuju ke kedai favoritnya disana dia melihat berita tentang kasus pembunuhan di klub malam Tokyo tiba-tiba Karen datang dan tanpa basa-basi langsung menanyai Haru tentang keberadaannya jam 11 malam kemarin Haru berdalih bahwa dia sedang bekerja pada malam itu namun Karen masih mencuri Giharu karena tatapan mata orang yang melindunginya di klub malam Tokyo itu sangat mirip dengan tatapan mata Haru di tempat lain terlihat Yoko sudah mulai bekerja Yoko sekarang menyamar sebagai seorang karyawan membuatkan teh dan kopi di kantor perusahaan kapal pesiar Yoko bekerja disana bertujuan untuk mencari daftar penumpang yang berkaitan dengan kasus keracunan dan kematian masal di kapal pesiar tempuh hari namun pencarian Yoko untuk menemukan dokumen daftar penumpang kapal pesiar tidak membuahkan hasil yang bagus karena dokumen tersebut sudah dihancurkan di mesin penghancur kertas walaupun waktu itu Yoko akan tetap mengumpulkannya di tempat lain Nagi terus menerima pesan dari Ninja X yang mengatakan bahwa dia tahu aksi pencurian di museum oleh Nagi hal itu membuat Nagi sedikit gelisah di sisi lain Soichi sedang melakukan memancara untuk calon manajer baru yang melamar di pabrik sake kandidat baru itu bernama Mayuko Mori dalam sesi mewancara Soichi terkesima dengan keindahan tulisan Mayuko sehingga Soichi memutuskan untuk menerimanya sebagai manajer baru di pabrik sake sementara itu Haru bertemu dengan Karen Haru menemani Karen pergi ke rumah Sota Akiyama ternyata dia adalah pria yang terbunuh dan orang yang ditemui oleh Karen di klub malam Tokyo tempoh hari namun saat Haru dan Karen tiba di depan rumah Sota tak terlihat adanya kehidupan dalam rumah tersebut tak ada yang menyahut saat Haru dan Karen memanggil orang di dalamnya nampak pintu rumah tersebut terkunci sehingga Karen dan Haru memutuskan masuk ke rumah tersebut secara paksa segera Haru menggunakan keahlian ninjanya dalam membobol pintu Haru menyelesaikannya dengan sangat cepat Karen yang melihatnya terkesima dengan kemampuan Haru tersebut lalu Haru dan Karen segera masuk di dalam apartemen tersebut Haru dan Karen menemukan beberapa benda aneh yang mencurigakan tiba-tiba seseorang wanita juga masuk ke apartemen tersebut wanita itu ternyata adalah istri dari Sota beruntungnya Haru dan Karen segera menyembunyikan dirinya sehingga mereka berdua tak ketahuan tiba-tiba seorang pria misterius muncul dan langsung membunuh istri Sota setelah kemudian pria misterius itu menggantung tubuh istri Sota agar terlihat seperti bunuh diri Haru dan Karen yang menyaksikan kejadian tersebut sangat terkejut tapi mereka memutuskan tak keluar karena jika mereka keluar mereka akan kehilangan bukti lagian istri Sota sudah meninggal dan tak sempat mereka selamatkan sehingga mereka hanya merekam kejadian tersebut secara diam-diam setelah itu Haru menyarankan untuk melaporkan ke polisi saja namun Karen menolak karena takut dicurigai sebagai pelaku Karen yakin pria misterius tadi adalah pembunuh dari insiden di klub malam tokio tempoh hari meskipun Haru menyarankan Karen untuk berhenti Karen bersikeras untuk melanjutkan penyelidikannya sendiri sehingga pada akhirnya Haru menemani Karen karena takut Karen kenapa-napa Haru juga akhirnya mau bekerja sama dengan Hamashima dan Biru Manajemen Ninja demi Karen sementara itu perkembangan kasus tentang pencurian barang-barang di museum mendapatkan sedikit petunjuk dimana ada salah satu polisi yang memotret para pengunjung museum dan pihak polisi mencurigai bahwa pelakunya adalah seorang wanita muda di tempat lain Yoko mencoba mencari bukti-bukti lain dengan cara menguping pembicaraan salah satu staff yang berbicara di telepon saat itu Yoko mengetahui seseorang yang bernama Masura terlibat dalam masalah ini di lain sisi Karen memberitahukan kepada Haru tentang sebuah kelompok bernama Gentekai Gentekai adalah sebuah sekte yang baru-baru ini muncul dan memiliki banyak sekali pengikut sekte ini dipimpin seseorang bernama Yusuke Sujioka Karen merasa sekte ini sangat mencurigakan sekte ini mengadakan pertemuan bulanan dan Karen ingin mengikuti acara sekte tersebut Karen menduga kasus di kapal pesiar berhubungan dengan sekte yang sangat mencurigakan ini kemudian Karen bercerita kepada Haru bahwa saat dia masih kecil ayahnya yang merupakan seorang jurnalis pernah mengusut kasus yang mirip seperti insiden kapal pesiar namun ayahnya Karen tewas saat kebakaran di hotel tak hanya ayahnya ibunya Karen juga meninggal karena insiden kebakaran tersebut beruntung Karen saat itu dapat selamat maka dari itu Karen bertekad untuk menyelidiki kasus ini dan menguak siapa dalam dibalik semua ini malam semakin larut di tempat lain terlihat Yoko masih berada di tempat kerjanya ketika semua orang sudah pulang salah satu pegawai yang dicurigai tiba-tiba meminta dibuatkan kopi meski enggan Yoko akhirnya terpaksa membuatkannya namun saat kantor semakin sepi seorang pria tak dikenal tiba-tiba masuk dan menyerang pegawai tersebut Yoko dengan cepat mematikan lampu dan bersembunyi tapi keberadaannya terungkap karena Soichi saat itu menelponnya meski demikian Yoko berhasil mengalahkan penyerang tersebut namun ketika Yoko memeriksa kondisi korban pria itu kembali menyerangnya pertarungan sengit terjadi tapi akhirnya pria tersebut berhasil melarikan diri dengan melompat keluar dari jendela di tempat lain Nagi yang berniat untuk mengembalikan artefak museum yang sebelumnya dicurinya tiba-tiba dia diditangi oleh seorang ninja misterius ninja tersebut melemparkan sebuah kunai kepada Nagi kunai tersebut saat Nagi kenal kunai dari kakaknya yaitu Gako saat Nagi masih terkejut ninja itu berhasil mencuri kembali artefak museum yang baru saja dikembalikan oleh Nagi dan ninja itu kemudian melarikan diri sementara itu Hamashima dan anak buahnya segera menemui Yoko di kantornya setelah Yoko melaporkan masalah penyerangan tersebut Hamashima kemudian memberitakan anak buahnya untuk mengumpulkan potongan kertas daftar penumpang kapal pesiar yang telah hancur agar dapat disatukan kembali Hamashima juga meminta Yoko untuk memeriksa dan mengintai orang yang bernama Matsura Yoko kemudian mencoba mendekati di lain sisi Haru dan Karen akhirnya memberanikan diri mengikuti pertemuan sekte Gentegai sekte ini sangat terbuka kepada orang baru yang mau bergabung di acara itu Haru dan Karen menyaksikan para pengikut sekte Gentegai mematuhi perintah untuk tertawa berteriak dan menangis secara serempak Yosuke pemimpin sekte tersebut menjelaskan bahwa mereka menangisi dunia yang kejam dan bersama-sama mereka bertekad untuk merebut kembali apa yang telah dirampas oleh dunia ini Haru menatap tajam ke arah pemimpin sekte tersebut Haru merasa pernah bertemu dengan orang tersebut tapi Haru belum ingat dimana dan siapa itu di tempat lain terlihat Nagi memandangi kunai kenangan yang diberikan oleh Gaku tiba-tiba handphonenya berdering Nagi lagi-lagi mendapatkan pesan dari Ninja X isi pesan tersebut memperlihatkan artefak museum yang telah dicurinya dari Nagi Ninja X menawarkan pertukaran artefak tersebut dengan gulungan kitab ninja yang ada di rumah keluarga Tawara sementara itu setelah pabrik sake milik Sochi mendapatkan manajer baru perkembangan pabrik sake memperlihatkan perkembangan yang bagus hal itu membuat salah satu majalah luar negeri ingin meliputnya sehingga kemudian Sochi meminta para anggota keluarga Tawara untuk berfoto bersama di pabrik sake pada hari Sabtu sementara itu sekarang ini Haru berada di depan gedung Gentekai dia mengamati dengan cermat keamanan tempat tersebut tiba-tiba ayahnya menelpon dan mengajaknya berfoto keluarga di pabrik sake pada hari Sabtu namun Haru menolak ajakan itu dan segera menutup telponnya fokusnya kembali ke misinya dia dengan cepat menyusup masuk ke dalam gedung di dalam gedung Haru mengemati situasi yang dipenuhi dengan kegiatan mencurigakan seorang anggota Gentekai menghampirinya dan mengajaknya menonton video perkenalan dari Yosuke selaku pemimpin Gentekai Haru terkejut saat melihat Karen juga berada di sana terlihat Karen di tengah-tengah para pengikut Gentekai setelah menonton video Karen mengikuti orang-orang yang mulai bergerak namun Haru dengan cepat menariknya ke tempat tersembunyi di saat itulah Haru dan Karen melihat seorang pria yang menjadi pelaku pembunuhan di klub dan apartemen Sota pria itu ternyata bernama Sawabe sementara itu di tempat lain saat perkuliahan terlihat lagi tak fokus dengan materi kuliah dia masih memikirkan tentang Ninja X yang meminta gulungan kitab yang tersimpan di keluarga Tawara tiba-tiba dua detektif masuk ke ruang kuliah dua detektif tersebut mencari Kiyotani mereka mencari Kiyotani karena berkaitan dengan pencurian barang di museum biasanya barang yang dicuri akan dikembalikan tiga hari namun sekarang barang tersebut tak tahu keberadaannya Kiyotani dicurigai karena Kiyotani sering ke museum sesaat sebelum barang-barang di museum dicuri namun karena Kiyotani tak tahu apa-apa pada akhirnya Kiyotani kemudian dilepaskan namun sesaat sebelum Kiyotani dilepaskan Kiyotani berkata dia sering ke museum dengan temannya yaitu Nagi alhasil Nagi ikut juga terseret dalam masalah ini setelah mendapatkan informasi tentang Nagi dua detektif tersebut segera pergi menuju ke rumah keluarga Tawara disana dua detektif tersebut bertemu dengan Riku disaat ditanya mengenai Nagi Riku dengan polas memberitahu bahwa kakaknya yang biasanya pulang jam 11 malam dan sering berlari di atas genteng sebelum masuk ke kamarnya sementara itu di lain sisi Haru dan Karen terus mengikuti dan mengawasi Sawabe ternyata Sawabe merupakan seorang polisi Haru kemudian mengirimkan video istri Sota yang dihabisi oleh Sawabe di apartemen Sota Sawabe yang melihatnya sangat terkejut siapa yang berani merekamnya dan bagaimana bisa Haru kemudian meminta kepada Sawabe untuk memberikan bunga kuning Haru mengancam jika tidak video tersebut akan disebar dan dibocorkan ke media dan riwayat Sawabe akan tamang karena diancam seperti itu akhirnya Sawabe menuruti permintaan Haru Sawabe akan membantu Haru masuk ke markas Gentekai dan mengambil bunga kuning setelah itu Haru dan Karen makan bersama di sebuah kedai Karen merasa ada yang berbeda dari Haru dia tampak sangat percaya diri saat berbicara dengan penjahat seolah-olah dia menjadi orang lain dan ahli dalam hal tersebut Karen berkata ingin ikut bersama Haru ke markas Gentekai tetapi Haru melarangnya karena itu berbahaya Haru mengatakan bahwa dia akan pergi sendiri besok sementara itu keesokan harinya pabrik Saketawara menerima kunjungan turis dan perwakilan majalah luar negeri yang datang untuk wawancara Riku mengajak kakaknya Nagi untuk bersiap karena mereka akan pergi ke pabrik Saket namun Nagi menyuruh Riku pergi duluan bersama nenek Taki Nagi berkata akan menyusul kemudian namun Nagi punya maksud tertentu setelah rumah tidak ada orang Nagi masuk ke kamar neneknya untuk mencari gelungan kitab keluarga Tawara tanpa sengaja dia menginjak lantai jebakan yang memicu keluarnya panah tetapi dia tetap melanjutkan pencariannya akhirnya Nagi berhasil menemukan gulungan ninja tersebut yang dinamakan gulungan kitab bencana yang tersembunyi di atap rumah sementara itu di pabrik Soji panik karena sisi foto keluarga akan segera dimulai tetapi keluarganya belum hadir secara lengkap di sisi lain terlihat Haru tiba di sekte gentekai disana Haru terkejut menemukan Karin ada disana meskipun Haru menyuruh Karin tidak perlu ikut namun Karin tetap memaksa Karin beralasan bahwa dia harus ada disana untuk mencari fakta kemudian instruktur sekte gentekai memerintahkan para pengikut baru untuk membentuk lingkaran dan bergantikan tangan tak lama kemudian Sawabi datang dan memilih dua pengikut baru Haru dan Karin kemudian dipilih untuk bertemu dengan pimpinan gentekai Haru bersama Karin dipandu oleh Sawabi menemui Yosuke di depan Yosuke Haru dan Karin dibuat terkejut karena Yosuke menunjukkan sebuah kemampuan yang seolah-olah dapat membaca masa lalu seseorang disana Yosuke mengatakan masa lalu Karin tentang insiden yang dulu Karin alami insiden kebakaran yang membuat orang tua Karin meninggal dan hanya Karin yang masih selamat Yosuke lalu berkata kepada Karin dan Haru bahwa setiap anggota baru akan diberikan sebuah ujian jika bisa lulus akan dijadikan anggota lebih inti Yosuke kemudian memberi tangan anak buahnya untuk memberikan sebuah pedang kepada Haru dan memintanya menghabisi Karin Haru dan Karin seketika tercengang dan terdiam Haru langsung menolak hal tersebut dan menyuruh Karin pergi akan tetapi Yosuke menahannya Yosuke lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa sawabi yang dalam kondisi terikat dan lagi-lagi memerintahkan Haru untuk menghabisinya itu sebagai ganti tidak bisa membunuh Karin ternyata sawabi yang telah membantu Haru dan Karin untuk masuk ke markas gen TK diketahui oleh Yosuke namun Haru memilih untuk tidak melakukannya dia malah melepaskan ikatan sawabi sawabi segera melarikan diri terlihat Yosuke membiarkannya Yosuke kemudian memberikan bunga kuning kepada Karin sesuai dengan permintaan Karin sementara itu Haru tetap memegang pedangnya Haru meminta Karin untuk segera meninggalkan tempat itu karena Haru sadar Yosuke adalah orang yang berbahaya setelah Karin berhasil keluar terlihat Haru tetap waspada karena Haru akhirnya mengenali sosok Yosuke sebenarnya ternyata Yosuke adalah ninja klan Fuma yang tidak Haru habisi enam tahun yang lalu Yosuke berkata Haru masih orang yang sama yaitu ninja yang tidak dapat membunuh orang Yosuke lalu memberitahu Haru bahwa dia kini adalah pemimpin klan Fuma ke-19 Yosuke mengejek Haru yang masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu meskipun Haru dulu bisa mengalahkan Yosuke namun Yosuke dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan Haru sekarang walau Haru dan Yosuke saling bertata muka tanpa ada orang lain namun pada akhirnya mereka berdua tak melakukan pertarungan terlihat Haru kemudian keluar dari markas sekte Gentegai Karen penasaran dan bertanya pada Haru apa yang sebenarnya terjadi dan apa Haru kenal dengan sosok Yosuke nampak Haru belum bisa menjawab semuanya namun Haru berkata kepada Karen bahwa dia akan melindungi Karen dari bahaya di lain sisi diperlihatkan Sawabi segera pulang ke rumahnya dia sangat cemas dengan keluarganya Sawabi memanggil-manggil mereka tapi tak ada jawaban Sawabi sangat histeris melihat keluarganya telah dihabisi dia sangat sakit hati karena telah dibuang oleh Gentegai di dalam pabrik Sawichi akhirnya hanya berfoto bersama Riku dan Nenek Taki perasaan sedih menyelimuti Sawichi Mayuko yang ada di sana mencoba menghibur Sawichi Mayuko kemudian mengabarkan bahwa pabrik telah menerima bantuan dana dari dinas kebudayaan Jepang memastikan bahwa pabrik akan berjalan lancar kedepannya Sawichi terkejut mendengar berita itu dan dalam hati Sawichi menduga bahwa ini pasti hasil upaya Yoko di tempat lain Yoko melihat daftar manggilan di ponselnya dan menyadari bahwa suaminya terus mencoba menghubunginya membuatnya semakin bingung namun Yoko harus tetap dalam misinya mendekati Matsura untuk mencari informasi sementara itu Haru diajak ke rumah Karen di sana Karen mendesak Haru untuk jujur tentang identitasnya tapi Haru memilih diam Karen kemudian membuka masa lalunya mengungkapkan bahwa dia adalah anak seorang birokrat yang terbunuh karena ayahnya mengetahui rahasia negara Karen selamat dari kebakaran besar berkat bantuan orang-orang misterius dia mengaku mengetahui sesuatu tentang keluarga Haru dan menunjukkan hasil investigasinya selama ini Haru sedikit kecewa karena pertemuannya dengan Karen bukan sesuatu yang kebetulan ternyata Karen telah mengumpulkan berbagai artikel tentang keluarga Tawara dan berbagai informasi tentang keluarga Tawara yang misterius Karen tahu bahwa Haru bukan orang biasa Karen ingin tahu siapa Haru sebenarnya namun Haru kembali lagi memilih diam dan menyangkal dan bersikeras bahwa dia hanyalah orang biasa dia meminta maaf dan berusaha pergi saat itu Karen mengancam akan membocorkan semua informasi ini jika Haru pergi namun tanpa ragu Haru tetap pergi meninggalkan Karen yang masih menunggu jawaban sementara itu di tempat lain biru manajemen ninja akhirnya berhasil menyatukan kembali dokumen daftar penumpang kapal pesiar yang sebelumnya dihancurkan di kantor tempat Yoko bekerja terlihat Hamashima tiba-tiba ditelepon oleh Soichi Soichi marah Soichi menegur Hamashima karena memberikan misi berbahaya kepada Yoko Hamashima kemudian berdalih bahwa Yoko sendiri yang ingin melakukannya namun Soichi tetap marah menegaskan bahwa keluarganya seharusnya tidak terlibat dalam hal-hal berbahaya lagi Hamashima menjawab keinginan pensiun dari dunia ninja hanya keegoisan Soichi bukan keinginan keluarga tawara Hamashima juga mengungkapkan bahwa Haru menolak untuk mewarisi pabrik sake keluarga sementara anaknya yang lain Nagi diam-diam tetap berlatih sebagai ninja dan mencuri barang-barang dari museum Hama menyimpulkan keluarga tawara mungkin ingin kembali menjadi ninja untuk menyelidiki kematian Gaku setelah mendengar kata-kata Hamashima Soichi menutup telponnya sementara itu Nagi kembali menghubungi Ninja X dengan niat menyerahkan gulungan kita bencana Nagi yakin bahwa Ninja X sebenarnya adalah Gaku yang masih hidup dalam pesannya Ninja X berjanji akan membuka topengnya jika Nagi menyerahkan gulungan tersebut dengan tekat bulat Nagi segera meninggalkan rumah namun tanpa disadari dia sudah diintai oleh detektif Omi dan rekannya yaitu Chihiro sebagai seorang ninja tahu-tahu bahwa dirinya sedang diikuti jadi dia berpura-pura masuk ke sebuah cafe dan memesan minuman detektif wanita itu terus mengawasinya memperhatikan setiap gerakannya ketika Nagi pergi ke kamar mandi lalu kembali ke meja kecurigaan Chihiro semakin besar dia mendekati orang yang duduk di meja tersebut namun dia terkejut saat menemukan bahwa itu adalah Kiyotani bukanlah Nagi sementara itu terlihat Nagi sudah berhasil meloloskan diri di lain sisi Yoko masih bersama Matsura di saat itulah Matsura tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Yoko karena demi kemulusan misinya Yoko akhirnya berpura-pura menyukai Matsura walau dalam hati Yoko merasa bersalah karena seakan-akan mempermainkan hati Matsura dan makhianati Soichi di saat Matsura sudah pergi Yoko diam-diam mengikutinya saat Matsura melewati sebuah terowongan Yoko ingin mengabarkan lokasi terkininya kepada Hamashima akan tetapi baterai ponsel Yoko saat itu habis dalam situasi tersebut Yoko melihat seorang ibu membawa sayuran dengan cepat Yoko memanfaatkan sayuran tersebut untuk meninggalkan jejak di sepanjang jalan berharap agar jejak ini dapat membantu Hamashima menemukan dirinya sementara itu Haru menemui Hamashima disana Haru memberitahu Hamashima bahwa klan Fuma telah bangkit kembali ninja Fuma yang selamat dari insiden di masa lalu kini menjadi pemimpin klan Fuma yaitu Yosuke Sujioka yang sekarang dikenal sebagai Kotaro Fuma ke-19 sebenarnya Hamashima sudah menugas hal ini karena selama tahun-tahun terakhir ini aktivitas kelompok-kelompok mencurigakan semakin meningkat Haru kemudian mengatakan bahwa klan Fuma memiliki mata-mata di kepolisian Hamashima yang mendegarnya menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi ancaman besar yang mungkin sedang direncanakan oleh klan Fuma Hamashima kemudian kembali ke kantornya dan meminta rakannya bernama Kuze dan rekan-rekan lainnya untuk segera bergerak menandakan bahwa tindakan pencegahan harus segera diambil sebelum rencana klan Fuma terungkap sementara dokumen daftar penumpang kapal pesiar berhasil disatukan terkuak fakta bahwa korban Masura Oki yakin bahwa Masura adalah pelakunya Oki juga melaporkan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan Yoko membuat Hamashima semakin khawatir akan keselamatan Yoko Hamashima lalu mengirim orang-orangnya untuk mencari Yoko disanalah anak buah Hamashima menemukan jejak sayuran yang ditinggalkan oleh Yoko sehingga mereka langsung mengikuti jejak tersebut dalam situasi yang semakin mendesak Hamashima mencoba menghubungi Soichi untuk meminta bantuan namun teleponnya tidak diangkat kesal dan merasa terpojok Hamashima akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode lama mengirim pesan melalui merpati untuk memastikan pesannya sampai ke Soichi dengan segera di lensisi Karen pergi ke kantor media besar untuk bertemu dengan seorang kenalannya Karen kemudian diarahkan untuk bertemu dengan bus media tersebut post media yang penasaran dengan informasi yang Karen miliki langsung meminta bukti yang mengaitkan organisasi Gentekai dengan insiden kapal pesiar dia berjanji akan menyiarkan berita tersebut jika bukti itu terbukti benar dengan penuh keyakinan Karen membuka tasnya untuk menunjukkan bukti yang telah dikumpulkannya namun dia terkejut saat mendapati bahwa bunga kuning yang seharusnya ada di dalam tasnya telah berubah menjadi botol air mineral dan dokumen dokumen pentingnya kini hanya berupa kertas kosong Karen terdiam sementara temannya merasa kecewa dan marah mengira bahwa Karen hanya bermain-main saja bus media merasa waktunya terbuang kemudian dia segera pergi tanpa sepengetahuan Karen ternyata Harulah yang telah mengambil semua dokumen dan bunga kuning tersebut Harul terlihat membakar semua bukti yang telah Karen kumpulkan menghilangkan jejak yang bisa mengungkap lebih banyak tentang klan para ninja segera Karen mencoba menelpon Harul untuk mendapatkan penjelasan namun Harul tak mengangkat telpon dari Karen di tempat di tempat di tempat lain Soichi pulang ke rumah tetapi rumah itu sudah gelap karena Yoko dan anak-anak belum pulang dia melihat Riku tidur di kamar dan dalam hati berharap anaknya bisa menjalani hidup seperti anak-anak pada umumnya saat sedang minum sake sendirian nenek Taki datang menemuinya nenek Taki mengatakan bahwa ini bukan kesalahan mereka karena dilahirkan sebagai ninja dan Soichi harus belajar menerima kenyataan itu sehingga Soichi teringat kata-kata Hamashima tentang keegoisan dirinya meninggalkan dunia ninja mungkin memang benar sementara itu Yoko masih membutuhi Matsura Yoko kemudian meninggalkan jejak menggunakan lipsticknya menggambar bentuk berharap orang-orang dari biru manajemen ninja akan tahu petunjuk yang Yoko tinggalkan namun saat anak buah Hamashima tiba di tempat itu mereka gagal menemukan petunjuk yang ditinggalkan Yoko mereka malah pergi ke arah yang salah di tempat lain Nagi tiba di sebuah ruangan gelap dan melimparkan gulungan kita bencana kepada ninja X sesuai janji ninja X mengembalikan artifak museum itu Nagi yang yakin bahwa ninja X adalah Gaku membujuk dan mengajaknya pulang namun ketika ninja X membuka topengnya ternyata dia adalah seorang wanita bernama Ayame dan dia adalah anak buah Yosuke Nagi seketika terkejut dan langsung mencoba melarikan diri tetapi Ayame menahannya sehingga mau tak mau Nagi kemudian melawan namun kemampuan Nagi tidak sebanding dengan Ayame alhasil Nagi sekat kewalahan menghadapi Ayame saat Ayame hendak menghabisi Nagi Yoko segera cepat datang menyelamatkan Nagi namun Nagi dan Yoko belum bisa bernafas lega karena tiba-tiba rombongan besar pasukan ninja klan Fuma muncul mengejutkan Yoko yang tak menyangka bahwa ninja klan Fuma masih ada di antara pasukan itu Yoko melihat Matsura Yoko tak menyangka Matsura ternyata anggota klan Fuma Matsura pun juga terkejut melihat orang yang disukainya yaitu Yoko ternyata seorang ninja juga sementara itu Saoichi yang sedang minum sake mendengar kepakan burung merpati Saoichi langsung menyadari itu adalah merpati pesan dari Hamasima segera Saoichi membaca pesan tersebut karena pasti ada sesuatu yang terjadi dan benar saja dalam pesan itu Hamasima mengabarkan Yoko dan Nagi dalam setelah membaca pesan itu Saoichi langsung bergerak menuju sebuah ruangan rahasia mengenakan pakaian ninjanya lalu senjatanya dan bersiap bertepur dengan musuh terlihat Yoko bertarung dengan pasukan ninja klan Fuma dan Nagi bertarung di samping ibunya Nagi yang kelelahan akhirnya jatuh dan pingsan dengan cepat Yoko menjatuhkan drum bensin dan membakarnya berharap api akan mengitarinya untuk melindungi namun dia mulai kewalahan menghadapi banyaknya ninja dari klan Fuma saat klan Fuma hampir menghabisi Nagi dan Yoko Saoichi datang tepat waktu Saoichi langsung membantai para ninja klan Fuma yang ada di sana rumor tentang ninja terkuat klan tawara bukanlah isapan jempol belaka para ninja klan Fuma yang menyadari bahwa mereka tak bisa mengalahkan Soichi memutuskan untuk melarikan diri di saat Masura hampir dihabisi oleh Soichi Yoko menggantikannya dan mengingatkan bahwa Matsura adalah buruannya Yoko kemudian membuat Matsura bingsan saat itulah Yoko dan Soichi bertarung bersama apakah Soichi memutuskan kembali ke jalan ninjanya Yoko sangat penasaran akan akan hal hal itu di tempat lain ketika Karen menunggu kereta untuk pulang seorang nenek tiba-tiba mendekatinya saat kereta akan melintas nenek itu secara mendadak mendorong Karen hingga terjatuh ke tengah rel beruntungnya Haru segera muncul dan menarik Karen keluar dari bahaya lalu nenek itu menghilang entah kemana setelah Karen selamat dari bahaya Karen kembali menanyakan tentang bunga kuning dan artikel yang hilang dari tasnya Haru berkata hal itu tidak penting karena keselamatan Karen lebih utama Karen memohon agar Haru mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya namun Haru meminta agar Karen tak banyak bertanya dan meminta segera pergi karena tempat ini berbahaya di tempat lain Soji kemudian segera membawa Yoko dan Nagi pulang dalam perjalanannya Soji penasaran mengapa Nagi bisa berada di tempat itu Nagi mengaku bahwa dia mengira akan bertemu dengan Gago tetapi ternyata dia tertipu dan dijebak Soji dan Yoko yang awalnya ingin memarahi Nagi terlihat hanya diam seolah-olah mereka paham perasaan Nagi saat mereka melewati sebuah terowongan seseorang tiba-tiba muncul dan menghalangi mobil mereka orang ini mengatakan bahwa dia tidak ingin bertarung hanya ingin menyampaikan pesan dari pemimpin klan Fuma tentang ucapan terima kasih karena klan Tawara tidak menghabisinya 6 tahun yang lalu Soji dan Yoko pun terkejut dan bingung dengan maksud ninja klan Fuma tersebut ninja klan Fuma itu kembali berkata dan menyuruh Soji agar tanya saja kepada putra mereka yaitu Haru setelah itu ninja Fuma tersebut langsung pergi sementara itu di rumah keluar ketawara Riku sangat penasaran dengan pintu yang pernah dimasuki oleh ayahnya sehingga dia ingin masuk ke dalamnya bermodal tutorial dari internet Riku akhirnya berhasil membuka pintu tersebut dia sangat terkejut dan terpukau saat masuk ke dalamnya disana Riku melihat terdapat banyak alat latihan ninja persenjataan kaligrafi serta gambar-gambar tentang ninja ketika Riku hendak menyentuh sebuah katana tiba-tiba nenek Taki sudah berada di belakangnya dan mengatakan inilah yang dinamakan rumah ninja nenek Taki lalu menjelaskan sebuah lukisan yaitu lukisan seorang Hattori Hanzo dia adalah seorang ninja legendaris sekaligus leluhur keluarga Tawara nenek Taki mengungkapkan bahwa nama keluarga Tawara yang sebenarnya adalah klan Hattori klan Hattori yang sudah sangat terkenal pada zaman dulu di lain sisi dikarenakan Haru berpikir Karen sekarang terlibat dalam konflik klan ninja yang berbahaya Haru akhirnya memutuskan membawa Karen ke rumah keluarga Tawara demi keamanan Karen saat Sochi Yoko dan Nagi tiba di rumah mereka terkejut saat melihat Haru membawa seorang gadis ke rumah Haru segera menjelaskan bahwa dia terpaksa membawa Karen sebab Karen sudah diburu oleh klan Fuma dan nyawanya kini dalam bahaya namun saat Yoko dan Sochi ingin bertanya lebih lanjut tentang Karen tiba-tiba Hamasima dan Oki datang sehingga mau tak mau mereka harus menyembunjikan keberadaan Karen Karen kemudian disuruh bersembunyi di bawah meja bisa gawat kalau sampai keberadaan Karen diketahui oleh biru manajemen ninja kedatangan Hamasima dan Oki ke rumah keluarga Tawara adalah untuk memberitahukan tentang klan Fuma yang telah kembali klan Fuma kini telah membentuk sebuah sekte baru yang bernama Gentekai namun sekte Gentekai itu hanyalah kedok tujuan mereka sebenarnya merekrut anggota baru klan Fuma dan kembali mengacau di negeri ini setelah tahu sekte Gentekai adalah sebenarnya buatan ninja klan Fuma biru manajemen ninja langsung memeriksanya namun saat diperiksa tempat tersebut sudah kosong dan gedungnya sudah ditinggalkan saat Oki sedang memberikan penjelasannya pulpennya tiba-tiba terjatuh hal itu hampir membuat Karen yang sedang bersembunyi di bawah meja hampir saja ketahuan untungnya Karen dengan cepat melemparkan pulpen tersebut menjauh sehingga keberadaannya tak ketahuan Oki merasa ada yang aneh tetapi dia memilih untuk melanjutkan penjelasannya lalu dia mengungkapkan bahwa bunga kuning yang mereka teliti mengandung neurotoksin sebuah jet berbahaya yang dapat merusak sistem menjadikannya sebagai senjata biologis yang mematikan Oki kemudian menunjukkan foto Yosuke Sujioka pemimpin generasi ke-19 dari klan Fuma setelah selesai Oki dengan penjelasannya Sochi pun bertanya kepada Haru mengenai pesan dari Yosuke Sujioka yang berkata terima kasih telah menyelamatkannya 6 tahun lalu Haru pun akhirnya menjelaskan insiden 6 tahun yang lalu dimana dia memiliki kesempatan untuk menghabisi Yosuke Sujioka namun dia tidak sanggup melakukannya sehingga Yosuke Jujuyoka mempunyai kesempatan untuk menusuk Gaku pengakuan ini membuat semua orang kecewa dan Hamashima segera menyalahkan Haru namun Sochi memilih Haru menegaskan bahwa masalah ini adalah urusan keluarga Tawara Haru meminta maaf akan hal itu mendengar hal tersebut Nagita menyalahkan Haru setelah itu Nagi menemui neneknya Nagi ingin bertanya Nagi sangat penasaran tentang apa sebenarnya isi gulungan kita bencana namun nenek Taki hanya tersenyum tidak memberikan jawaban apapun dan pergi begitu saja dari hadapan Nagi sementara itu Sujioka membuka gulungan yang diberikan oleh Ayame dan terkejut sesaat menemukan bahwa isinya ternyata palsu Yosuke Sujioka merasa kesal karena merasa dia ditipu dia langsung membakar gulungan tersebut di saat itulah Sawabi muncul kedatangannya adalah untuk membalas jendam atas kematian keluarganya namun balas jendam yang setengah setengah membuat Sawabi gagal total dan dia malah yang dikejar oleh banyak ninja klan Fuma sementara itu untuk masalah pencurian artefak museum Biru manajemen ninja sudah membereskannya Biru manajemen ninja menangkap detektif Omi ternyata Omi adalah mata-mata ninja klan Fuma yang disusupkan di kepolisian selain Sawabi Biru manajemen ninja beberapa hari yang lalu menyekap Omi dan kemudian membuat Omilah yang seolah-olah dalam dibalik kasus pencurian artefak museum Omi dibuat pingsan dan ketika sadar dia sudah berada di depan museum dengan artefak museum di dekatnya hal itu membuat rekannya sangat terkejut dan tak menyangka kembali ke rumah keluarga Tawara di malam harinya Karen masuk ke kamar Haru dengan perasaan lega setelah Haru akhirnya menceritakan semuanya dalam percakapan mereka Karen bertanya tentang aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang ninja Haru menjelaskan bahwa ninja dilarang makan daging dan berkenca dengan sembarang orang Karen kemudian teringat bahwa Haru telah melanggar aturan tersebut seperti saat mereka makan daging bersama dan ketika Haru mengajaknya berkenca Haru menjawab dengan jujur bahwa dia hanya ingin menjalani hidup seperti orang normal namun hubungan mereka berkembang lebih jauh dan meskipun menyadari konsekuensi berat yang menanti mereka tetap melanggar batasan tersebut mereka bercinta di kamar Haru di keesokan harinya dengan bantuan Soichi dan Yoko Matsura yang ditahan di tempat biru manajemen ninja akhirnya mau buka mulut disana dia berkata bahwa klan Fuma merencanakan sesuatu untuk menguasai Jepang rencana itu disebut operasi Gerhana bangkitnya klan Fuma layaknya bayangan akan melahap cahaya mendengar hal itu biru manajemen ninja dan klan Tawara mulai bersiap-siap mereka langsung memeriksa kapan gerhana akan terjadi mereka mengetahui gerhana matahari akan terjadi 4 hari lagi di sore harinya Yoko Sochi dan Nagi mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan pasalnya mereka diberitahu oleh biru manajemen ninja bahwa mereka menemukan Gaku masih hidup dan sekarang Gaku ada di tempat biru manajemen ninja hal itu membuat mereka sangat bahagia namun kondisi Gaku sangat menyedihkan tubuhnya penuh luka dan salah satu kakinya sudah buntung dalam interogasinya Gaku menjelaskan bahwa dia ditahan dan dipaksa bekerja di ladang bunga kuning dimana matanya hanya dibuka saat bekerja saja saat Hamashima menanyakan tentang kakinya yang buntung Gaku menjelaskan bahwa itu dikarenakan dia terjatuh dan tersangkut di baling-baling kapal kehadiran Gaku yang tiba-tiba sedikit besar menimbulkan kecurigaan bagi biru manajemen ninja apakah dia kini menjadi mata-mata untuk klan Fuma atau bukan walau biru manajemen ninja masih mencurigai Gaku namun akhirnya Hamashima dan timnya membawa Gaku pulang ke rumah keluarga Tawara seluruh keluarga Tawara menyambut hangat kedatangan Gaku mereka sangat terharu dan sangat senang melihat Gaku masih hidup meski kaki kanan Gaku buntung dan dia harus menggunakan kaki palsu mereka langsung makan bersama untuk menyambut kedatangan Gaku kembali mengobrol dan menikmati momen kebersamaan namun nenek Taki merasa ada yang berbeda dengan cucu pertamanya insting tajamnya sebagai ninja tua mengatakan ada yang mencurigakan dari Gaku selesai makan bersama Haru kemudian memperkenalkan Karen kepada Gaku karena Karen akan tinggal bersama di rumah keluarga Tawara untuk sementara waktu di sisi lain karena ada yang mencurigakan dengan Gaku nenek Taki menyelinap ke ruang rahasia untuk memeriksa gulungan kita bencana yang asli nenek Taki khawatir gulungan itu kenapa-napa di sudut lain di ruang keluarga tiba-tiba media menyiarkan berita bahwa Toko Mukai mencalonkan diri sebagai perdana menteri 6 tahun lalu dia sempat diculik saat mencalonkan diri sebagai gubernur setelah Mukai diselamatkan oleh keluarga Tawara karir politiknya malajit rakyat banyak berempati kepadanya atas kasus penculikan tersebut hal itulah yang membuat Yoko dan Shouichi merasa ada yang janggal dengan kasus 6 tahun yang lalu sementara itu Haru dan Karen yang sedang berduaan di kamar juga berpendapat tentang sama atas kasus penculikan Mukai sangat mencurigakan Karen menduga ada hal besar yang akan terjadi nanti selain kecurigaan tentang kasus Mukai Karen juga merasa ada yang janggal dengan kedatangan Gaku yang tiba-tiba seolah semua sudah direncanakan Haru hanya terdiam mendengar pemaparan dari Karen karena Haru merasa itu sangat masuk akal juga di tempat lain Sawabe yang sejak kemarin dikejar oleh para ninja klan Fuma memutuskan untuk menghubungi Haru Sawabe bersedia memberikan semua informasi tentang gen TKI dan klan Fuma Sawabe mengatakan hal ini dilakukannya karena dia ingin balas jendam karena keluarganya dihabisi oleh klan Fuma mendengar hal itu Haru langsung bertanya tentang operasi gerhana yang akan dijalankan oleh klan Fuma pada Sawabe Sawabe berkata bisa mengatakan tentang informasi tersebut tetapi Sawabe ingin menyampaikannya langsung sehingga kemudian mereka berdua sepakat bertemu di bawah jembatan Odawara pada tengah malam namun yang tak diketahui Haru adalah ternyata percakapannya dengan Sawabe diketahui oleh Gaku yang menguping secara diam-diam setelah berbicara dengan Sawabe Haru kemudian menuju ke aula latihan ninja keluarga Tawara terlihat disana ternyata sudah ada Gaku Gaku kemudian berkata bahwa ketika kecil dialah yang paling giat berlatih sementara Haru sering bermalas-malasan namun Haru selalu menang dalam pertandingan karena bakatnya yang luar biasa Gaku kemudian memberikan katana kayu kepada Haru dan mengajaknya untuk latihan tanding tetapi Haru hanya diam Haru meminta maaf dan mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya jika saja dia menghabisi Yosuke 6 tahun yang lalu kondisi Gaku tak akan seperti ini dan klan Fuma akan musnah sepenuhnya dan tak bisa bangkit untuk mengacau lagi mendengar ucapan dari Haru Gaku tidak menyalahkannya karena kebaikan Haru memang adalah kelemahan terbesar Haru keesokan harinya Hamashima memerintahkan Oki untuk memasang penyadab di rumah keluarga Tawara secara diam-diam untuk mengawasi Gaku setelah itu Hamashima menemui Shoichi dan Yoko dan menjelaskan tentang operasi Gerhana klan Fuma Hamashima menduga operasi Gerhana adalah rencana klan Fuma untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran walau belum tahu secara detailnya namun Hamashima bisa membaca secara garis besar bahwa operasi Gerhana pasti akan berhubungan dengan bunga kuning yang beracun maka dari itu Hamashima kemudian meminta Shoichi dan Yoko untuk segera mencari dimana ladang bunga kuning itu berada setelah memeriksa berbagai kemungkinan Shoichi dan Yoko akhirnya menemukan lokasi ladang bunga kuning itu berada yaitu di sebuah lereng dekat sebuah kuil akan tetapi setibanya disana Shoichi dan Yoko tak mendapati ladang bunga kuning itu ternyata semua bunga kuning tersebut sudah dipindahkan sementara itu sementara itu terlihat Nagi bersama Gaku Nagi melepaskan kerinduannya pada kakak tercintanya Nagi bercerita tentang cita-cita menjadi ninja yang kuat seperti Gaku Gaku kemudian memberikan nasihat kepada adiknya bahwa ninja di masa lalu hanya mengikuti perintah tuanya tanpa mempertanyakan siapa yang sebenarnya mereka lindungi Gaku berharap suatu hari Nagi akan memahami ambisi dan tujuan sebenarnya dalam menjadi ninja di sisi lain Oki yang tadi telah berhasil memasang penyadap di rumah keluarga Tawara untuk mengawasi Gaku malah menemukan fakta bahwa karet ternyata selama ini berada di rumah keluarga Tawara setelah itu Gaku yang mengetahui kondisi rumah sedang sepi terlihat secara sembunyi-sembunyi masuk ke ruang rahasia untuk mengambil gunungan kita bencana yang asli ternyata kecurigaan nenek Taki terhadap mengaku terbukti benar namun nenek Taki sudah mengantisipasinya gulungan tersebut sudah dipindahkan oleh nenek Taki di tempat lain seperti halnya Soichi dan Yoko Haru menjalankan misi bagiannya dia terlihat menyelinap ke rumah salah satu anak buah dari klan Fuma disana Haru menemukan sebuah tulisan berisi bubuk suci akan segera siap dan gerhana akan segera dilakukan Haru mencoba menguraikannya apa bubuk suci merupakan sebuah racun sebelum Haru memikirkan lebih jauh dia harus pergi menemui Sawabe karena dia sudah berjanji bertemu disi lain terlihat Gaku keluar dari rumah Naki yang mengetahuinya segera mengikutinya karena gerak-geri Gaku sangat mencurigakan ternyata Gaku pergi untuk menemui Sawabe disaat Sawabe melihat Gaku dia sangat terkejut karena dia sedang berjanji dengan Haru bagaimana bisa dia diketahui oleh Gaku menyadari bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri akhirnya mau tak mau Sawabe bertarung dengan Gaku namun pada akhirnya Sawabe tewas dihabisi oleh Gaku dan dari kejauhan Naki menyaksikan pembunuhan tersebut Naki tak menyangka Gaku adalah mata-mata klan Fuma setelah Gaku membunuh Sawabe dia mengingat kembali di masa lalu 6 tahun yang lalu setelah dia tertusuk dan jatuh dari kapal Gaku terbangun di tempat asing disaat dia membuka mata seorang wanita sudah ada di dekatnya yang ternyata itu adalah Ayame Ayame menjelaskan bahwa Gaku tak sadarkan diri selama 2 minggu setelah jatuh dari kapal terlihat Gaku terkejut dengan kondisinya yang menyedihkan Gaku sadar bahwa dia sekarang berada di tempat klan Fuma Gaku berusaha kabur dari sana namun karena kondisinya yang sangat memprihatinkan dia sangat sulit untuk melarikan diri dalam kondisi yang menyedihkan dan frustasi itu Gaku berniat mengakhiri hidupnya tetapi hal itu dihentikan oleh Yosuke Yosuke kemudian membawa Gaku ke makam para korban kekejaman politik pemerintahan salah satunya adalah seorang wanita yang dulu dibunuh oleh Gaku atas perintah organisasi Biru Manajemen Ninja Gaku mengakuinya bahwa dia hanya menjalankan tugas Yosuke kemudian mengungkapkan bahwa kesalahan wanita itu hanyalah selingkuh dan dia dihabisi karena skandal politik Yosuke mempertanyakan apa itu keadilan bagi Gaku Yosuke berpendapat bahwa penguasa telah memanfaatkan Ninja untuk melayani mereka klan Fuma tak sudi atas hal itu maka dari itu klan Fuma memberontak kepada pemerintahan kata-kata Yosuke mulai mempengaruhi Gaku setahun kemudian Gaku secara penuh memulihkan dirinya di tempat klan Fuma disanalah Gaku mulai berubah perlahan pandangannya terhadap keadilan dan pemerintahan sangat berbeda dengan pandangannya dulu kini dia memutuskan berpihak pada klan Fuma kemudian klan Fuma mengadakan sebuah upacara dimana Yosuke mengangkat Gaku menjadi wakil ketua terlihat para ninja klan Fuma melakukan sumpah darah sebagai tanda kesetiaan satu sama lain sebagai wakil ketua Gaku mendapat julukan Sang Gaga sementara itu Nagi yang masih mengintai Gaku dari kejauhan terkejut dengan apa yang dilakukan kakaknya Nagi kemudian pergi sedih dan bingung di lain sisi saat Haru tiba di tempat pertemuannya dengan Sawabi Sawabi sudah tidak ada Haru mencoba menelpon Sawabi namun nomor Sawabi sudah tidak aktif di tempat yang lain Karen melihat video kampanye toko Mukai dan mencoba menganalisis sosok tersebut Mukai muncul bersamaan dengan kembalinya klan Fuma yang bangkit kembali membuat Karen curiga bahwa ini bukan kebetulan tiba-tiba Karen menerima telepon dari nomor tak dikenal ternyata itu adalah Koze dari Biru Manajemen Ninja dia meminta Karen memeriksa kotak surat di depan rumah keluarga Tawara mengatakan bahwa ada informasi terkait insiden enam tahun yang lalu Karen yang penasaran segera turun dan pergi ke luar rumah untuk melihatnya disaat itulah Karen ditangkap oleh pihak Biru Manajemen Ninja kehadiran Karen di rumah keluarga Tawara tak diinginkan oleh Biru Manajemen Ninja karena Biru Manajemen Ninja tak ingin misi-misi rahasia pemerintahan diketahui oleh warga sipil sementara itu Haru yang tak dapat menemukan sawapi akhirnya memutuskan pulang ke rumah disaat Haru tiba di rumah dia langsung mencari Karen tetapi dia tidak mendapatkan jawaban ketika mengetuk pintu kamar Karen Haru kemudian pergi ke tempat latihan dan melihat Riku berlatih dengan nenek Taki saat ini keluarga Tawara memutuskan melatih Riku sebagai generasi selanjutnya Ninja Kelantawara keluarga Tawara tidak lagi mundur dari dunia ninja saat Haru bertanya dimana Karen Riku mengatakan bahwa Karen pergi keluar dan belum kembali Haru kemudian mencoba menelpon Karen tetapi yang menjawab adalah Hamashima dalam telepon tersebut Hamashima berkata kecewa dan marah karena Haru membiarkan warga sipil tinggal di rumah keluarga Tawara Haru yang menyadari bahwa rumahnya telah disadap oleh biru manajemen ninja dan sekarang Karen ditangkap langsung berusaha mencari Karen dalam pencariannya Haru kemudian menangkap Oki dan membawanya ke hadapan Hamashima Haru memohon agar Karen dibebaskan dan dia akan menanggung semua konsekuensinya bahkan jika nyawanya menjadi taruhannya Hamashima lalu berkata akan melepaskan Karen tapi ada syaratnya yang pertama Haru harus membunuh Suji Yoga dan yang kedua Haru tidak boleh menemui Karen lagi walaupun hati Haru berat menerimanya tapi demi keselamatan Karen Haru harus melakukannya kemudian Haru meminta pada Hamashima untuk bertemu dengan Karen untuk terakhir kalinya Haru kemudian masuk ke ruangan tempat Karen ditahan dan meyakinkan Karen bahwa dia akan segera dibebaskan Karen yang sudah menduga hal ini merasa sedih karena mereka tak akan bisa bertemu lagi meskipun hanya mengenal Haru selama dua minggu Karen merasa itu adalah waktu yang sangat berharga Haru juga mengatakan hal yang sama bahwa dua minggu itu adalah hal yang terindah dalam hidupnya Karen penuh emosi memeluk Haru erat-erat seakan tak ingin berpisah namun Haru harus pergi Haru kemudian meninggalkan Karen dan pergi melaksanakan misinya sementara itu Gaku yang menyadari bahwa aksinya yang telah membunuh Sawabi diketahui oleh Nagi segera memberi penjelasan kepada Nagi Gaku beralasan bahwa dia membunuh Sawabi adalah karena Sawabi merupakan klan Fuma yang pantas dibunuh Nagi tak banyak bertanya saat mendengar penjelasan Gaku namun yang pasti Nagi merasa Gaku memang sungguh berbeda dari Gaku yang dulu di tempat berbeda Seo Ji dan Yoko terus mengikuti truk yang mencurigakan Seo Ji dan Yoko menduga truk-truk itulah yang digunakan untuk memindahkan bunga-bunga kuning Seo Ji dan Yoko terus mengawasi dan mengikuti truk tersebut sampai mereka tiba di sebuah pabrik ternyata di pabrik itulah bunga kuning diproses untuk dijadikan bubuk beracun atau dalam klan Fuma disebut bubuk suci sementara itu Yosuke memulai siaran langsung dari ruangannya mengumumkan rencana operasi gerhana kepada para pengikutnya dan semua anggota klan Fuma dengan bubuk suci yang akan siap Yosuke menyatakan bahwa klan Fuma akan bangkit dan akan menguasai Jepang di tempat lain tepatnya di rumah keluarga Tawara ketika Rigu dan nenek Taki sedang menimati makan malam tiba-tiba nenek Taki merasakan kehadiran orang asing di halaman rumah nenek Taki segera menutup pintu dan mencoba menelpon Soichi dan Yoko tetapi tidak bisa terhubung ternyata semua sinyal telah diblokir oleh para penyusup nenek Taki menduga para penyusup adalah klan Fuma nenek Taki menyuruh Riku bersiap untuk bertarung terlihat ninja-ninja klan Fuma berhasil masuk ke dalam rumah keluarga Tawara dan mulai memeriksa setiap sudut rumah menyadari bahwa para ninja klan Fuma sudah masuk ke dalam rumah nenek Taki mulai mengaktifkan jebakan terlihat beberapa ninja klan Fuma dapat ditumbangkan dengan jebakan anak panah sementara itu di kamarnya Nagi ternyata belum bisa tidur Nagi langsung menyadari ada penyusup setelah mendengar kegaduhan di dalam rumah ternyata beberapa ninja Fuma kemudian masuk ke kamar Nagi beruntungnya Nagi sudah pergi dari kamarnya namun Nagi kemudian dihadang oleh Ayame sehingga mau tak mau Nagi kemudian berusaha untuk mengatasi Ayame sendiri di lain sesi nenek Taki bertarung melawan ninja Fuma yang ingin mencuri gelungan kita bencana dengan tubuhnya yang sudah tua nenek Taki nampak kesulitan menghadapi ninja-ninja tersebut sehingga Rigo terpaksa turun tangan mereka akhirnya menggunakan bom asap untuk melarikan diri pertarungan antara Nagi dan Ayame membuat mereka berdua terjatuh ke ruangan tengah nampak Nagi semakin terdesak karena Ayame lebih kuat dari Nagi sementara itu Rigo dan nenek Taki berhasil melarikan diri melalui jalan rahasia dan sampai di halaman tetapi mereka melihat Nagi terpojok nenek Taki dan Rigo mencoba menolong Nagi dan mengajaknya melarikan diri bersama akan tetapi para ninja klan Fuma segera mengapung mereka sehingga mereka tak bisa kemana-mana saat Ayame hendak menghabisi mereka Gaku tiba-tiba muncul menghentikan Ayame Gaku lalu mencoba berbicara kepada nenek Taki Gaku meminta agar nenek Taki menyerahkan golongan yang asli melihat itu nenek Taki dan Nagi merasa sangat keciwa karena dihanati oleh Gaku dikarakan tidak ada jalan lain akhirnya nenek Taki menyerahkan golongan tersebut kepada Gaku Gaku lalu berkata bahwa suatu hari nanti Nagi akan memahami keputusannya Gaku kemudian pergi setelah itu sementara itu terlihat Haru pulang ke rumah saat tiba di rumah dia curiga melihat gerbang rumah terbuka dan saat memeriksa rumahnya dia menemukan tempat itu sudah berantakan dia melihat Nagi Riku dan nenek Taki terduduk lemas ketika Haru bertanya apa yang terjadi Nagi memberitahukannya bahwa Gaku telah bergabung dengan klan Fuma dan hanya kembali untuk mengambil gulungan kita bencara gulungan itu ternyata berisi sila-silah keluarga Hojo keluarga yang dulunya dilayani oleh klan Fuma kemudian Nagi menjelaskan bahwa Gaku telah membunuh seseorang pria di dekan sungai yang itu adalah Sawabi sementara itu Shouji dan Yoko masih bersembunyi di pabrik pengolahan bunga kuning disanalah mereka dibuat terkejut karena mereka melihat Gaku datang bersama ninja klan Fuma Sawabi dan Yoko melihat Gaku menyerahkan gulungan kita bencana kepada Yosuke melihat Gaku yang berhianat rasa sedih dan kecewa sangat dirasakan oleh Yoko dan Sawabi sebagai orang tua Gaku mereka masih tak percaya di lain sisi Yosuke terlihat membuka gulungan kita bencana ternyata tujuan Yosuke merebut gulungan kita bencana adalah dia ingin memanfaatkan keturunan klan Hojo yang kaya raya untuk menguasai Jepang sementara itu Haru terlihat masuk ke ruang rahasia bersama Nagi mereka bersiap dengan perlengkapan ninja mereka Haru sebenarnya merasa sedikit ragu apakah Nagi sudah benar-benar siap namun Nagi meyakinkan dirinya bahwa kakaknya Gaku yang dia kenal sudah lama mati dan sekarang dia harus fokus berperang melawan klan Fuma Haru dan Nagi kemudian berangkat dan akhirnya berkumpul dengan Soji dan Yoko misi mereka adalah untuk menghancurkan dan menggantikan distribusi racun oleh klan Fuma Soji masih berharap dia bisa membawa Gaku kembali ke jalan yang benar sementara itu nenek Taki meminta Riku bersiap-siap untuk menemaninya ke suatu tempat nenek Taki dan Riku berjalan melewati sebuah gang namun mereka diam-diam diikuti oleh seseorang nenek ninja klan Fuma dia adalah nenek yang tempoh hari berencana membunuh Karen tapi itu gagal menyadari hal itu nenek Taki membawa Riku berbelo arah dan memintanya menunggu sejenak dengan cepat nenek Taki menyerang dan menghabisi nenek dari klan Fuma dengan mudah setelah berjalan cukup lama akhirnya nenek Taki dan Riku tiba di sebuah toko buku antik disanalah mereka bertemu dengan seorang wanita kedatangan nenek Taki menemui wanita tersebut adalah untuk meminta bantuan berperang melawan klan Fuma sementara itu dalam misi menggagalkan distribusi serbuk racun Haru dan Yoko melumpuhkan para supir truk di lain sisi Nagi menyelinap ke dalam pabrik terlihat Nagi sampai di area pengemasan serbuk bunga kuning saat Nagi membuka salah satu kardus untuk memastikan isinya tiba-tiba Nagi diserang oleh puluhan ninja Fuma beruntung Sochi Yoko dan Haru segera datang untuk membantu walau di hadapan banyak sekali ninja klan Fuma mereka tak gentar untuk bertarung sehingga pertarungan tak dapat terhindarkan di tengah-tengah pertarungan itu Haru melihat Gaku yang berdiri saja mengemati pertarungan di saat itulah Sochi menyuruh Haru untuk mengejar Gaku Sochi berharap Haru bisa menyadarkan Gaku dan membawa Gaku kembali pulang segera Haru bergerak dengan cepat menghabisi semua ninja Fuma yang menghalangi jalannya Haru terus mengejar Gaku dan akhirnya sampai di sebuah ruangan disana tak hanya ada Gaku ternyata ada juga Sochi Yoka disana Gaku berkata bahwa ini adalah jalan yang telah dipilihnya Haru bertanya mengapa Gaku melakukan ini semua Gaku menjelaskan bahwa hatinya sudah bulat klan Fuma telah menunjukkan padanya sebuah kebenaran yang telah berbeda dari yang dianut oleh keluarga Tawara Gaku juga berkata pemerintahan selama ini telah membodohi keluarga Tawara Gaku kemudian menawarkan kepada Haru untuk bergabung dengannya agar bisa melihat kebenaran yang baru Haru mencoba menyadarkan Gaku dan memohon kepada kakaknya untuk pulang namun Gaku menolak dan mengacungkan katanya menyatakan bahwa mulai hari ini dia bukan lagi bagian dari keluarga Tawara Gaku kemudian menyerang Haru sehingga Haru terpaksa mencoba menyadarkan Gaku dengan cara pertarungan dalam pertarungan tersebut awalnya Haru terlihat kewalahan dan terpojokan oleh Gaku namun di saat kritis Haru bangkit kembali dan akhirnya berhasil mengalahkan Gaku namun Haru kemudian tidak tega untuk membunuh Gaku Haru masih berharap Gaku masih mau kembali ke keluarga Tawara karena bagaimanapun Gaku adalah kakak tercintanya dan kakak kandungnya sehingga kemudian Haru hanya membuat Gaku pingsan setelah menubangkan Gaku Haru mencoba mengejar Yosuke sampailah Haru pada suatu tempat asap tebal tiba-tiba menyebar membuat padangan Haru terganggu asap tersebut tak hanya mengganggu padangan Haru namun juga mempengaruhi kesadaran Haru Haru melihat bayangan Yosuke yang semakin banyak dan mengitari di saat itulah tiba-tiba Yosuke muncul dengan senjata cakar besinya dan menyerang Haru dengan padangan terbatas dan kesadaran yang terganggu Haru sangat kerepotan melawan Yosuke sementara itu di luar pabrik Soji Yoko dan Nagi sedang bertarung melawan ninja klan Fuma akhirnya merasa kewalahan karena jumlah musuh yang terlalu banyak tiba-tiba muncul suriken beterbangan mengujani para ninja klan Fuma menumbangkan ninja klan Fuma satu per satu sejumlah ninja wanita muncul dan mengaku sebagai penjaga gerbang iblis Nagi terkejut melihatnya kemudian dia bertanya kepada ayahnya mengapa ada ninja lain yang datang padahal mereka percaya bahwa keluarga Tawara adalah klan ninja terakhir yang tersisa terlihat Soji juga kebingungan siapakah mereka ternyata ninja ninja wanita itu adalah bantuan yang diminta oleh nenek Taki dari toko bungkus antik yang misterius menunjukkan bahwa masih ada ninja lain di luar sana para ninja wanita ini sangat ahli dalam pertarung dan Soji lebih terkejut lagi saat melihat bahwa salah satu dari mereka adalah Mayuko manager baru Soji sementara itu Haru yang berhadapan dengan Yosuke terlihat semakin terdesak serangan Yosuke terus menghujam tubuh Haru membuat Haru terjatuh namun sebagai ninja senjati keturunan Hattori Hanzo Haru berusaha bangkit kembali dia menutup matanya untuk berkonsentrasi dan fokus dalam keadaan terpojok Haru berhasil melukai Yosuke hingga salah satu tangan Yosuke terpotong dalam keadaan kritis Yosuke memohon kepada Haru agar dia diampuni dan berusaha memujuk Haru untuk bergabung dengannya untuk menguasai Jepang Yosuke berjanji akan memberi segalanya kepada Haru namun kali ini Haru tak ingin mengulangi kesalahannya di masa lalu dan bertekad untuk membunuh Yosuke saat itu juga akan tetapi Gaku muncul dan menusuk Yosuke dari belakang membuat Yosuke tewas di tempat Gaku kemudian berpesan kepada Haru agar tetap menjadi ninja yang baik Gaku kemudian pergi dari hadapan Haru karena Haru sudah kehabisan tenaga dan sudah sangat lelah dia tidak dapat mengejar Gaku lagi setelah dirasa misi telah selesai Oki dan Hamashima datang ke rumah keluarga Tawara dan mengucapkan selamat atas keberhasilan misi tersebut berkat usaha para ninja keluarga Tawara pengiriman racun bunga kuning berhasil digagalkan Yosuke sebenarnya berencana mengirim racun itu ke 30 ribu anggota Gentegai dan jika itu terjadi pastinya nanti akan menyebabkan banyak korban jiwa kemudian untuk masalah Gaku yang bergabung dengan klan Fuma Biro manajemen ninja menjadikan status Gaku menjadi Buron Biro manajemen ninja juga memutuskan untuk mengawasi keluarga Tawara untuk sementara waktu Soji bisa menerima keputusan ini kemudian Hamashima bertanya tentang Suriken yang ditemukan setelah pertarungan dengan klan Fuma kemarin karena keluarga Tawara dan klan Fuma tidak menggunakan senjata jenis itu Nenek Taki kemudian menjelaskan bahwa itu adalah senjata milik sebuah klan ninja rahasia yang membantu klan Tawara mengalahkan klan Fuma mendengar hal tersebut Hamashima tak bertanya lagi setelah itu walau rencana pengiriman racun bunga kuning berhasil digagalkan namun Haru masih ada perasaan yang mengganjal yaitu apakah operasi gerhana klan Fuma sudah berhenti Hamashima kemudian menjawab bahwa Biru manajemen ninja masih menyelidiki tetapi Hamashima berharap operasi gerhana klan Fuma tidak terjadi karena pengiriman racun bunga berhasil digagalkan di tempat lain setelah Karen dan Haru dilarang bertemu lagi Karen dan Haru bisa menerimanya walau perasaan rindu mereka masih sangat dirasakan terlihat Karen melihat berita televisi di rumahnya disana diberitakan toko Mukai akan mengadakan rapat resmi di hotel Tokyo sore ini rapat tersebut akan mengundang para tokoh politik dari berbagai partai serta kandidat perdana menteri lainnya Karen langsung curiga dengan berita tersebut Karen mulai teringat tentang operasi gerhana klan Fuma dengan segera Karen pergi ke hotel Tokyo untuk memastikannya setibanya disana di dapur hotel Karen sangat terkejut karena disana dia melihat Ayame dan ninja ninja klan Fuma menyiapkan minuman berwarna kuning menyadari akan bahaya tersebut Karen memperingatkan petugas keamanan untuk menghentikan para hadirin agar tidak meminum minuman kuning tersebut tetapi tidak ada yang percaya ucapan Karen Karen kemudian mencoba memberitahu toko Mukai bahwa tamu-tamu dalam bahaya tetapi dia justru dibawa keluar oleh petugas keamanan Mukai kemudian bersulat dengan para tamu yang hadir tak lama kemudian yang dikhawatirkan Karen benar-benar terjadi banyak tamu keracunan mereka merasa kesakitan satu persatu tumbang dan meninggal kemudian terlihat Gaku dan Ayame keluar dengan tenang dari ruangan sementara tamu-tamu panik berlarian Hamashima yang mendengar kabar keracunan tersebut sangat terkejut lagi-lagi insiden keracunan dan kematian masal terulang kembali Hamashima segera menyadari bahwa inilah yang disebut operasi gerhana rencana besar klan Fuma untuk mengguningkan pemerintahan dan untuk menguasai Jepang kemudian diperlihatkan media melaporkan korban-korban keracunan dan kematian masal di hotel Tokyo sebagian besar adalah pejabat penting pemerintah segera mengumumkan pengganti para pejabat yang meninggal sementara itu terlihat Toko Mukai selamat dari insiden tersebut disana Toko Mukai Barjanji akan ikut memulihkan situasi negeri ini setelah banyaknya pejabat tinggi mati Toko Mukai dinyatakan sebagai satu-satunya kandidat yang tersisa untuk Perdana Menteri Nenek Taki yang melihat berita tersebut merasa tidak asing dengan nama Toko Mukai setelah berpikir sejenak Nenek Taki teringat ternyata Toko Mukai adalah keturunan dari Toko Sakaki keturunan terakhir klan Hojo setelah itu di malam harinya Mukai menemui Gaku dan Ayame terlihat dia memberi hormat kepada Gaku ternyata setelah Yusuke mati Gaku diangkat sebagai pemimpin baru klan Fuma bergelar Kotaro ke-20 dan ternyata insiden 6 tahun yang lalu tentang penculikan Toko Mukai itu adalah bagian dari rencana panjang klan Fuma untuk menguasai Jepang mereka menjadikan Toko Mukai sebagai boneka klan Fuma dan insiden penculikan tersebut sebenarnya bertujuan untuk melambungkan nama Toko Mukai di panggung politik dan itu terbukti berhasil setelah insiden penculikan tersebut Toko Mukai yang dianggap sebagai korban mendapatkan banyak dukungan dan simpati sehingga dia berhasil menjadi gubernur kemudian sekarang Toko Mukai maju menjadi calon perdana menteri dia menjadi kandidat terkuat dan kandidat satu-satunya hal ini membuat rencana klan Fuma untuk menguasai Jepang sudah di depan mata rencana besar klan Fuma ini sepertinya belum diketahui oleh Biru Manajemen Ninja dan keluarga Tawara namun keluarga Tawara sudah berjaga-jaga jika nantinya akan ada perang besar di kemudian hari para anggota keluarga Tawara terus menyiapkan diri tak terkecuali Riku sekarang Riku dilatih oleh Netaki secara intens agar menjadi ninja yang hebat ke depannya sementara itu terlihat Haru kembali menjalani pekerjaannya sehari-hari hingga suatu hari Haru diberitahu rekan kerjanya bahwa seorang gadis bernama Karen selalu menunggu Haru di kedai yang biasanya Haru kunjungi Haru pun pergi melihatnya dia hanya bisa melihat Karen dari balik pintu kaca sebenarnya dalam hatinya dia sangat ingin masuk menemui Karen namun Haru menghentikan keinginan itu memilih memutar langkahnya dan pergi dari tempat itu Haru mau tak mau harus menjauhi Karen demi keselamatan Karen dan demi kebahagiaan Karen apakah cinta Haru dan Karen berakhir begitu saja dan apakah pertempuran melawan klan Fuma sudah berakhir tentu saja tidak host of ninja pasti akan berlanjut selamat menikmati